hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya un di channel unvideos Oke teman-teman hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi Adobe Edition 3 ya apa itu aplikasi Adobe Edition 3 aplikasi Adobe Edition 3 ini adalah alat untuk merekam suara audio atau menggambungkan instrumen musik lainnya oke sebelum kita memulai saya minta teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng agar terus mengikuti notifikasi yang akan saya berikan semoga bermanfaat Oke langsung saja dan teman-teman sebelum kita memulai eh yang pastinya teman-teman harus menginstal dulu aplikasi Adobe Edition seperti tampilan pada saat ini ya setelah teman-teman menginstal klik untuk aplikasi ini langsung saja teman-teman klik untuk membukanya pastikan eh microphone atau earphone sudah terpasang pada PC atau laptop teman-teman ya setelah itu tampilannya akan seperti ini teman-teman perhatikan pada sudut kiri atas ada menu edit ya di sini teman-teman klik ya dan eh langsung scroll ke bawah ke audio hardware situ untuk eh untuk ini memilih audio hardwarenya agar singkron dengan eh eh alat perekam teman-teman ya klik OK ya teman-teman ada beberapa audio driver di sini yang sudah teman-teman install akan menentukan hasil dari eh audio yang akan keluar nanti pada aplikasi ini eh dari saya saya menggunakan asio multimedia driver ini adalah bukan aplikasi bawahan dari ada present tapi aplikasi yang sudah saya install sebelumnya kalau bawahan itu ini ada audison tiga saya memilih asio multimedia driver setelah klik langsung otomatis sudah terbaca input sama outputnya klik OK ya setelah itu eh teman-teman eh klik tanda air yang di sini ini menandakan kita akan siap untuk merekam suara atau audio yang nanti keluar sebelumnya kita pilih dulu mikrofonnya mau kita arahkan ke stereo atau mononya ya ya ini sebagai contoh saja saya pilih mono dulu ya untuk output keluarnya maksudnya ini eh kita pilih speaker high definition ya setelah seperti ini teman-teman bisa klik tombol air yang ada di kunjung sini klik ya setelah kita klik ini dia mengatakan kita untuk eh membuka new folder khusus menyimpan audio yang akan kita kita rekam Hai contoh saja kita buat folder baru disini hai 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 recording Oh ya contoh aja simpan Oh ya berikut kita save Oh ya nanti apa yang kita rekam nanti tersimpan di folder yang tadi ya kita teman-teman kita coba dulu ya Ayo kita klik tanda merah yang ada disini untuk merekam Hai contoh ya Hai cek 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 ok setelah itu kita klik stop ya ya ini kit eh untuk audionya sudah terekam teman-teman bisa lihat Hai ini adalah tampilan grafik atau yang langsung saja teman-teman untuk contoh ini tracking pertama saya Hai tampilannya seperti ini ya untuk kita ke next untuk merekam instrumen musiknya musik selanjutnya bisa di track2 disini Hai seperti teman lihat sini tapi sebelumnya kita matikan eh eh tracking pertama di atas agar tidak terekam lagi di atas Oh ya Hai terekam eh eh lagi di bawah contohnya ini suara eh kita ya umpamanya dalam satu musik ini suara ini musiknya tertaruh di bawah sini Hai contoh hai 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 Oh ya Ayo kita klik Hai tetap musik di bawah sini Oh ya musik bisa kita buat sendiri atau kita eh ambil dari hasil download Hai tapi usahakan tempo atau musiknya sesuai dengan lagu yang ternyanyikan nanti jadi kita bisa berikan disini untuk tracking nya sama seperti yang di atas untuk percobaan Hai ya kita teman-teman mungkin ini contoh saja yang saya berikan bahwa semoga bermanfaat tetap ikuti channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai